Selamat menikmati Dan menambah wawasan Selamat menyaksikan Dalam setiap tradisi memiliki keunikan tersendiri Termasuk masyarakat Melayu Nusantara khususnya Kalimantan Barat Ada sebuah tradisi yang unik dari mereka Dalam hal tolak balak atau menjauhkan dari wabah penyakit Mereka mengenal istilah dengan doa akasyah Atau mereka namai yang lazim disebut dengan doa kasah Adat bersendikan syara sedangkan syara bersendikan kitabullah Setidaknya itulah yang menjadi pijakan dasar bagi masyarakat Melayu tradisional Yang menjalankan ritual doa akasyah ini Mengutip dari laman website nu.org.id Bahwa doa akasyah adalah doa yang diijazahkan langsung oleh Malaikat Jibril Kepada Rasulullah SAW Doa ini dinamakan doa akasyah Dikarenakan untuk mengenang jasa perjuangan sahabat yang bernama akasyah Dalam meninggikan risalah kebesaran Islam Sahabat Rasulullah SAW itu dikenal sangat gigih dalam berjuang melawan musuh-musuh Islam Ia terjun mengikuti seluruh medan pertempuran pada masa Rasulullah SAW Bahkan tampil sebagai panglima perang di beberapa pertempuran Doa kasah dalam tradisi Melayu adalah doa untuk keselamatan kampung Guna terhindar dari balak dan bencana Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di bumi Melayu Nusantara Tak terkecuali Kalimantan Barat dan khususnya masyarakat Melayu Kayung Utara Doa akasyah ini biasa dilakukan apabila kampung atau desa mendapat gangguan dari makhluk halus Atau terjadi wabah penyakit dan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Maka akan diadakan kegiatan doa kasah dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT Namun bukan hanya ada sebuah kejadian tertentu Melainkan pembacaan doa kasah ini biasa juga rutin dilakukan oleh warga setiap tahun Tujuannya adalah untuk tindakan preventif atau pencegahan terhadap bencana yang akan terjadi Pada masa dahulu pembacaan doa kasah ini biasa dilakukan dengan berjalan kaki Dari pangkal kampung hingga ke ujung kampung Kegiatan ini dipimpin oleh seorang tokoh agama yang disebut sebagai Pak Imam Yang kemudian diikuti oleh belasan atau puluhan warga Sang tokoh agama atau Pak Imam ini membaca sebuah doa kasah Sedangkan warga yang lain turut mengaminkan Sepanjang jalan di depan rumah-rumah mereka biasanya akan berjejer, ceret atau tempat air Seperti ember atau wadah lain untuk mengisi air Air ini biasanya dimanfaatkan warga untuk diminum atau untuk mandi Air doa kasah ini dipercaya dapat menjaga kesehatan atau menolak bala dan bencana Namun ini semua hanya bentuk ikhtiar Sedangkan pertolongan, kesembuhan dan keselamatan dari manusia ada di tangan sang pencipta Cara doa kasah dengan cara berkeliling kampung tersebut saat ini juga masih ada di beberapa kampung Yang melakukan cara demikian Walaupun kebanyakan saat ini membaca doa kasah Banyak dipusatkan di suatu tempat seperti di masjid atau surau Demikianlah pembahasan kali ini mengenai doa kasah Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!